Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang proyek kami yang dari proyek sebelumnya, yang bernama EFN App. EFN App aplikasi ini menorganisir event dan aplikasi ini juga sudah kami kembangkan dan menambahkan beberapa fitur. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salas Seth Cardianto, yang kedua ada Ahmad Fadila, yang ketiga ada Inato Bin Isa, yang keempat ada Ranjet, yang terakhir ada saya, Didi Rizki Ramad. Oke, next. Ya, yang kedua ada spesifikasi, di mana di sini kami menggunakan bahasa pembergaman Dart. Untuk software-nya sendiri, di sini kami menggunakan VS Code untuk programming-nya. Lalu untuk database-nya sendiri, kami menggunakan Firebase yang terkoneksikan dengan Dart. Lalu untuk perangkat development-nya kami menggunakan PC dan handphone kami masing-masing. Lanjut. Untuk fitur baru yang kami publik di event-up v2.0 ini, yang pertama ada user interface yang terbaru, yang kedua space screen, tiga landing page, yang keempat Firebase Authentication, yang keempat Firebase Storage, yang keempat Firebase Database, habis itu bisa mengganti profile picture, yang selanjutnya bisa mengganti gambar thumbnail event, di situ organizer bisa private event, di situ organizer bisa membuat event berbayar, di situ menampilkan fitur sesuai genre, user bisa like, dan user terdapat menu event yang berisi event yang akan diikuti, yang kedua event yang telah di-like, yang ketiga event yang telah diikuti. Jadi, untuk implementasinya akan diarahkan ke teman saya. Baik, di sini kami menambahkan space screen dan juga landing page, di mana space screen tadi berisi logo dari event app, dan ini adalah tampilan dari landing page, di mana space screen dan landing page ini belum ada di event app versi sebelumnya. event app ini berisi mengenai gambaran besar mengenai event app itu sendiri. Baik, di sini juga kami melakukan banyak pembaruan mengenai user interface, di mana kami melakukan banyak sekali pembaruan dari template new eye itu sendiri. Baik, di sini juga kami melakukan banyak pembaruan mengenai user interface, oke, di sini adalah tampilan halaman loginnya, dan di sini ada email dan password. Untuk itu, untuk, nah di sini kita menginisiasikan dulu nama kita, itu nomor, email, password, oke, di sini kita si dulu. Oke, di sini kita si dulu. Oke, di sini kita si dulu. Nah, setelah kita isi, di sini ada hal akses, yaitu ada peserta dan organizer. Oke, kita daftar. Nah, setelah yang kita daftar tadi itu, dia akan tersimpan di Firebase, dan di sini kita panggil lagi yang sudah kita daftarkan. Oke, ya, untuk misalnya di sini tidak sesuai dengan apa yang kita inputkan, dia akan menotis. Oke, dan langsung masuk ke menu peserta. Di sini, di menu organisasi ini, kita bisa membuat event. Nah, tinggal tuliskan nama eventnya, jadwal eventnya mulai. dan langsung masuk ke menu. lalu ada link terkaitnya. Ada juga lokasi. event ini bisa dibikin perbayar atau tidak perbayar, tinggal, jika dia tidak perbayar, tinggal dibikin nilainya 0, dan jika dia perbayar, tinggal dibikin nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada deskripsi untuk eventnya. Oke, lalu di event ini bisa kita publis ke user atau tidak. Jadi, jika tidak, dia akan menjadi privat untuk organisasinya saja. Selanjutnya, kita di sini bisa pilih kategorinya. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengubah gambar tampilan dari thumbnail atau gambar tampilan eventnya. di situ ada ubah gambar. Lalu pilih saja gambarnya dari gallery. Dan gambarnya telah terubah. Lalu di bagian profil, kita juga bisa mengubah gambarnya. Sama seperti, sama seperti halnya yang terjadi untuk mengubah gambar thumbnail-nya. Maka gambarnya juga bisa terubah. Nah, seperti itu. Oke, pada bagian ini kita akan membuat akun sebagai hal aksesnya sebagai peserta. Jangan lupa memilih hak aksesnya sebagai peserta. Lalu, kita isikan email yang sesuai dengan yang kita buat di registrasi. Dan password-nya juga harus sama sesuai yang kita buat di registrasi tadi. Ini adalah halaman atau tampilan awal dari peserta, di mana akan muncul event-event yang telah dibuat oleh organizer. Event-event yang muncul di sini adalah event-event yang telah dipublish oleh organizer. Jika event yang organizer buat tidak dipublish atau diprivat, maka di halaman peserta tidak akan muncul event seperti yang ada di menu brand ini. Untuk di halaman, jadi untuk bagian peserta sendiri, dia kita bisa melihat event-nya sesuai dengan kategorinya. Di mana ada kategori desain, ada kategori teknologi, dan ada untuk kategori semua, kategori yang ada di event-event ini. Lalu di event sendiri kita bisa menyukai event atau meng-like event. Tinggal kita klik tombol love, dia akan masuk ke bagian event kita atau eventmu di bagian favorit. Ini memunculkan event-event yang telah kita like. Lalu selain itu ada event yang akan datang. Kita misalkan kita daftar nih event yang udah dibuat sama organizer. Nah, dia akan muncul di event yang akan datang. Lalu kalau misalkan eventnya udah selesai, maka dia akan muncul di event yang sudah selesai. Di sini juga ada halaman tentang. Di halaman tentang ini memperlihatkan logo event ad, dan nama-nama pembuat terdahulu dan pengembang yang sudah mengembangkan aplikasi event-event ini. Lanjut. Di sini pada bagian ubah profile dan ubah password, dikarenakan di sini kami mengubah database yang sebelumnya menggunakan MySQL menjadi kami pakai Firebase. maka otomatis codingannya dan cara menyembungkannya juga kami ubah secara keseluruhan. Di mana ubah profile yang dulunya, aplikasi sebelumnya dia autentikasinya menggunakan SMPP, sekarang kami menggunakan Firebase. ini adalah fitur search atau mencari sebuah event. Di sini kita mencari sebuah event yang sudah didaftarkan dari organisasi. Oke, dan dari keywordnya itu sudah terlihat cari bahwa bermain bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Firebase Firebase database-nya yaitu Firebase Authentication, Firebase Database, dan Firebase Storage. Jadi, seperti yang dibilang tadi, jadi logitnya itu menggunakan Firebase Authentication. Jadi, setelah user mendaftar, maka akan tampil di sini nama-nama email dan user ready-nya. Kami menggunakan fitur Firebase yang ini. Kemudian selanjutnya, database-nya kami simpan di Firestore Database. yang sebelumnya, yang aplikasi sebelumnya itu ya mereka menggunakan MySQL, jadi kami di sini memperbarunya menggunakan Firebase. Jadi, sistem crude-nya itu kami simpan di Firebase yang ini. Events, User, 3C, disini, Mac URL, Favorites, Events, dan User Events. Dan di sini cukup kami menggunakan, kami mengconnect-nya di bagian, bagian surface. Ini untuk codingan untuk melakukan authentication-nya ke database. Kemudian, ini adalah fitur untuk menambahkan event. Jadi, ini adalah sintak untuk mengconnect-nya ke database. Kemudian, ini untuk event yang diikuti oleh peserta tadi. Kemudian, ini User Service untuk menangani soal user-user yang tadi. Selanjutnya, kami juga menggunakan fitur storage. Jadi, image profile sama thumbnail yang tadi itu kami simpan di storage-nya di sini. Jadi, semua data-data thumbnail dan nano itu tersimpan di sini. Seperti yang gini baru di-upload. Ini baru di-upload. Ini tadi gambarnya baru di-upload sebelumnya. Kemudian, link-nya itu kami memanfaatkan di sini. Kemudian, link-nya akan redirect ke image URL di database tadi. Jadi, ini adalah salah satu pembayaran kami yang sebelumnya menggunakan MySQL kali ini. Kami memanfaatkan Fairbase. Mulai dari autentikasi, database, dan storage-nya. Oke, terima kasih, teman-teman. Ya, segitu aja dulu. Untuk sarannya, semoga kita ini ke depannya bisa berkembang. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.